Yo, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel gue Ivana Hari ini kita akan melanjutkan lagi petualan kita di Mark Aberration Let's go, oke Di episode sebelumnya kita berhasil memasuki salah satu kev atau kev pertama yaitu kev green zone Ini dia artifaknya guys, artifaknya namanya apa ya? Artifak of the deep, nah ini dia Ini artifak pertama dan hari ini kemungkinan kita akan mencoba memasuki kev kedua Yaitu kev di blue zone Nah lokasinya gue udah tandai, seperti yang kemarin gue bilang Yaitu ada di sekitar rumah kita, ada di sana Jadi gue liatin, dan ini tempatnya lumayan berair Nah gue udah siapin itu, di kodok Nah kita akan pake kodok saja guys Mana kodok gue? Kodok? Bentar kodok gue, aduh Bentar kodok gue kemana? Oke kodok gue ada di tas ternyata Gue taruh di tas, ini bekas kev kemarin nih Nah gue akan pake dia untuk masuk ke kev kedua Karena kev kedua itu ada di dalam air guys Kita harus menyelam dulu Gue gak tau apakah selamanya menyelam Atau cuma beberapa doang Nah kita akan coba pake dia sama siapa boleh Sama itu, Karkinos Nah Karkinos ini kemarin gue udah coba teming Dan agak-agak dek-dekan ya Teming dia, darahnya tipis banget Dia sudah dikasih nama Sama si Adjo Namanya Mr. Kred Terima kasih Nah ini ternyata Dia tuh Kemarin gue bertanya-tanya Cara, gimana sih cara Ngecapit dino lain Ternyata kita Tahan Klik kanan atau klik kiri gitu Kayak gini Tuh Bisa ngecapit dia Nih Berarti gue bisa nyapit-nyapit musuh Eh Gue bisa nyapit Oh Wah gue langsung dejavu guys Kenapa? Karena waktu itu Gue pernah teming Karkinos juga Tapi Karkinosnya capit gue sendiri Wah itu parah banget sih Wah gue harus hati-hati nih Gue harus hati-hati Jangan sampai Karkinos nyapit gue Kalau nyapit gue Gimana cara keluarnya Oh bisa sih Gampang Nggak tile aja Nanti keluar sendiri Nah ini dia guys Wah keren sih Ini gue udah naikin levelnya Speednya juga udah memang cepat Darahnya tebel Tuh Cuma armornya belum gue naikin Ayo deh kita naikin Yuk kita upgrade Upgrade ke Ascended Butuh apa? Butuh Fungal Blue Sama hide Nih Lagi deh Oke Ascended Nice Selanjutnya gue naikin armor Biar makin GG gitu guys Increase armor Ah ini dia Kita increase Paling maksimal 350 Kalau nggak soal Oh 325 Ini dia Wah udah tebel banget sih nih Mr. Crab One Crab Nih Yuk kita pasang Wah gila Armornya gede nih Dia akan jadi salah satu pasukan kita Yang akan kita pake Untuk melawan boss terakhir Yakin gue Atau melawan-lawan Alphalpan Kita akan pake dia Tebel Tebel banget Udah taruh teleport kan Udah Nice Oke Yuk kita coba langsung saja Masuk ke dalam cave Bahan yang diperlukan Atau persiapan yang kita perlukan Adalah Baju penyelam Baju penyelam ada Langsung pake aja Terus Apalagi ya Udah sih Dan di dalam itu Gue nggak merasa Ada radiasi guys Jadi kayaknya kita Pake armor ini aja Biar untuk Mengantisipasi gitu Mengingat Di green zone Itu nggak ada Radiasi sama sekali Kecuali nanti di red Red kayaknya ada Radiasi Eh dah Kita jalan Langsung menuju Ke blue zone Let's go Oke ini dia guys Gue udah taruh teleport Di bagian bawah Jadi Eh bagian Iya bagian bawah Jadi kayaknya gue tinggal Loncat ke bawah aja nih Nah pertanyaan ini Rame banget nih Ada ubur-ubur Dan kawan-kawan Gue bisa langsung Sat-sat-sat-sat kan Bisa lah ya Oh iya ini Kemarin Kemarin Sempat mati ya nih Lampu gue Aman lah ya nih Charge-nya Aman baterainya Bisa nih Kita masuk Yuk Let's go Apa yang terjadi Kita harus Speed run Eh Buntuh sih Kabur Kabur Kabur-kabur Kabur-kabur Oke aman guys Aman guys Dia nggak Gue terkecoh Kurang aja Oh disini Yaudah Speed run Let's go Oke Ngin darabangku Ngin darabangku Lo jangan remain kodok ya Kecil banget Aduh Kecil banget Kecil banget Kecil banget Kecil banget Ntar 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 Aduh Katak bizar Katak bizar Ayo Katak Abaikan aja Abaikan Kita speed run Speed run Speed run Speed run Sampai Dapat Ini chest Supply Nggak ada supply Di sini Supply Ini gue Nggak usah Pakai cahaya Cahaya Sesat Nggak sih Ntar 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 Kok gue Makin lama Makin Aneh ya Tempatnya Ntar Emang Ini bro Set Loncat 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 Masih aman Bro Aduh Di sini Nggak aman Aduh Nggak aman Nggak aman Nggak 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 Tebal banget Seeker Bentar Gue naikin Damage kali ya Oke Damage gue udah naik nih Ini sini 400 kau Sini Hmm Gue remain kodok Kakin kamu Hmm Lagi Nih Turut Iya deh guys Sesat deh Kayaknya makin ini Wah hampir mati Gue lupa Oke oke Sesat sesat Jangan Jangan pake Kaya Itu ada jalan di bawah Di atas juga ada jalan guys Nah gimana nih Oke guys Sepertinya betul deh Kita harus turun ke bawah Iya gak ada jalan lagi Tuh Eh Kita jalan ke bawah Di atas juga gak ada Sesuatu Buntu dia Yuk atas Langsung loncat Ntar Fall damage gak nih Uh Fall damage Oke Gue mencium-cum bau Sudah mau dekat Tapi dimana betul ya Ini ada jalan masuk Kedalam Tuh Ngeri banget Wah Gila Dimana ini Ada buru-buru Masalahnya Tuh ada jalan disana Coba ya Coba Tuh ada jalan guys Aduh kena kan Aduh jalan Masa kena sih Aduh lari 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 Wah mati Wah mati 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 Oke Gue sampe dimana nih Ah kabur-kabur Gue sampe dimana juga Gue gak paham Wah ini ada jalan lagi Ya mati dah gue Gue masuk ke sarang monster Tidak Oh 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 Sini kalian Sini kalian Apa yang macam Macam Sini 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 No Katak Wizer Wah Wah gila Wah parah banget sih nih Gue tersesat loh Oke Kita Selanjutnya mau jalan kemana lagi Tadi ada jalan kesana lagi sih Itu ada aura-aura Aura-aura Disana Kita kesini dulu Ini ada jalan Aduh Nah armor gue GG nih Mentok Oke gue naik Ke atas Wah gue tersesat sih guys Ini Wow Minggir Gue balik lagi Ke bawah Iya Lah Ini jalan apa Aduh gak di jalan Wah Wah gila Tersesat gue guys Tuh Menuju kesana kita Mau gak mau Aduh Let's go Tadi gue buntu disini ya Eh bentar Itu ada item Ada item dari kodok nih Ambil-ambil Itu sedelnya Lumayan Oke kita coba ya Wah ini sih Aduh Oke Gue udah Bervirasat baik nih Kayaknya disekitar sini Oke Menjauh 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 Ini tempat-tempat luas ini apa nih Jangan bikin gue terkecoh dah Astaga Astaga disaat kayak gini Eh Eh bentar 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 Astaga Astaga Eh Maju Gue mati dah Gue mati dah Gue mati dah Minggir Aduh Mati kau Apa itu Capit-capit Oke Gue udah sampe mana nih guys Ini ada jalan Ada cahaya Wah Wah dikit Dikit lagi sini Masa Mati Mati Masih aman Masih aman Masih aman Aduh Aduh itu Itu patah Blok Aduh ada seeker Apa sih seeker Tantar Tantar gue naik dulu Oke Oke Oh akhirnya Bentar Bentar Gempa Gempa Ini gue jatuh nih Pasti Bentar Gue kelar dulu Wah gila Susah banget Nah Udah 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 Finally Artifact of the shadow Wah Shadow nih Wah Ente Shadow Kadang-kadang Udah lah ya Gue usah ambil Itu Cari Item-item lain Udah Udah Cukup Cukup Balik-balik Gue mati Wah Atak bizar Mohon maaf Oke Wah gila Armor gue pada hancur Semua nih It's okay lah Yuk Kita Perbeki Perbeki dulu Dan Mungkin heal Oke guys Akhirnya kelar Gue udah perbeki semua Selanjutnya Gue pengen Coba Taming Dino lagi nih Nah Dino apa yang akan Gue teming Tapi Sebelum itu Gue mau cek dulu Pembuatan Di elemen Nah Seharusnya Bahan-bahan yang Gue kumpulin Udah Lebih dari cukup sih Tinggal charge Battery doang Oke Apa nih Oh ini Megalo gue ya Ntar Gue mau capit ini dulu nih Ini ada makhluk nih Gue mau capit Hop Iya Eh Kasian gak sih Yaudah Gue Bawa-bawa aja Jadikan oleh-oleh gitu Tuh Ya kita Kita jadikan sahabat Dilepas gak Gak dilepas kan Si Giga Dalam hati Bila Aih Aduh Yaudah Sini Duel kah Gak pake tangan kanan Kau mau battle Nah biar Yuk Kita coba cek Nah ini gue lagi charge Butuh Oke semuanya udah bisa Yuk kita coba bikin elemen Eh tapi dia Abis ya baterainya Tunggu Casey dulu deh Nah Sambil nunggu Casey Gue pengen cari Dino apa yang akan kita coba Taming hari ini Apa ya Gue yang penasaran gitu Di aberration Selain Reaper Reaper nanti kita akan Taming Ya akhir-akhir Pas kita melawan boss Karena itu sangat-sangat OP banget Ini Eh tapi cuma ada Reaper Kingnya Oh ini Alpha Alpha Beda-beda guys Nah ini baru ada Reaper Queen nih Nah banyak nih Wih Di Red Zone semua Reaper Queen Gue pikir di luar Yah Agak susah nih Oh iya Basilis Basilis ganti Kita taming guys Katanya si Apa hitung juga Ini Bilang Coba bikin basilis Ultimate Berarti kita harus ada Basilisnya dulu Coba Kita coba cek Basilis Gak ada yang versi Aberration kan Gue gak lupa lagi Taming basilis Kalau gak salah Betul telur deh Gimana itu Pake jaraknya dekat Bisa sini Kalau gitu Ayo Ini gue kalau tele Si sahabat ini Ikut Ikut ke tele gak Coba ya Kesaran gue Apa cuma Kita doang Oke ikut Minggir dong Nah Biarin lah ya Ini sahabat kita nih Tanpa kita taming juga Ini udah jadi sahabat Sahabatnya sih Gini sih Mr. Crab Lebih tepatnya Yuk Yang kita butuhkan Adalah telur Nah telur apa yang Gue akan pake Karena gue cuma Banyaknya Si ini Si Rockdrag Jadi kita akan pake Telur Rockdrag aja Yuk Ini apa Male ya Falcon Gak salah gue ada Versi Female nya Yuk kita koinkan Si Rockdrag Ini kita pake Neng Alice Nah Mereka mau kan Habis itu Gue bawa Terminal dulu Nih gue bikin Terminal Terus Base egg Eh base egg buat apa Yaudah Boleh Boleh Terus Feeding Ada Kalau gak salah Feeding Nah feeding ini Ini feeding Untuk mempercepat Dia bertelur gitu Biar speedrun Oke guys Ini dia Gue udah siapin ini Terus siapin ini Feeding ini Biar dia Mattingnya lumayan cepat Nah Satu Nanti gue akan ambil telurnya Minimal Berapa ya Lima kali ya Lima atau sepuluh Gue gak tau Basilix butuh berapa telur nih Apalagi yang level tertinggi nih Semoga gak terlalu Mahal ya Oke Dua Dua telur Lima sih Lima telur Kalau bisa Oke guys Last telur Tuh telur nih Aduh Jangan Ya ampun Oke Mantap Matiin Aku juga matiin Aduh Nah Tadi ada satu yang sempat menetas Karena terlalu Sempat banget dia Mattingnya Nih Ya Sudah cukup Terus Apalagi ya Yang kita butuhkan Pondasi Pondasi sama Tumbal Tumbalnya gue pake siapa Pake bobby aja kali ya Boleh sih nih bobby Bukan tumbal untuk mati ya guys ya Tumbal untuk Mancing gitu Basilisnya Bisa nih Pokoknya masih inget-inget ya Timing basilis kayak gimana Kita pake telur Terus mancing Kalo dulu Waktu itu gue pas Main di Mana gitu Gue lupa lagi mapnya Nanti disana gue Pake dodo Mancingnya Mancing basilis Terus gue Kayak masuk ke Selasla batu Nah nanti gue liatin Kayak gimana Oke dia ada disana Kita cek dulu deh Aman gak tempatnya Yuk kita langsung saja Menuju disana Gunain Falcon Let's go Oke guys Di depan ini Ini ada nih Cuma kita harus bersih-bersih dulu Sini Biar tidak ada Pengganggu gitu Nah D depan Dia Nah kayaknya gue mau mancing Kesini deh Gue bikin trapnya dulu Karena sebelum itu Gue banti-banti mereka dulu nih Biar gak ada Ketrigger gitu Nah Di bagian sini ada Ada apa guys Gue kena damage Sudah Gue kill dulu dah ini Si Ravager Nah kalau ke RC ini boleh Disini enak nih Adem Gak ada pengganggu juga Ini ada pengganggu satu Nah Sepertinya udah aman Selanjutnya Yang gue perlukan adalah Gue bikin Pondasi Nah Tapi kita taruh Si Kembal dulu nih Ini Bukan tumbal sih Ya kayak Pemancing gitu lah Pemancing mania Habis itu kita Pasangkan ke Langsung aja ada Disini Apa harusnya Kayak gini Gak akan kena damage Harusnya Nih Tapi gue kasih pasif dulu Nah Bisa gak ya Gini Habis itu di sekitarnya Gue taruh telur Kita taruh telur disini Drop-drop Gak akan menetas kan Kalian Coba Gue mau kasih Empat biji deh Lima deh Lima Nah Gimana kalau lima Kamu Balik dulu deh Balik dulu Kan gak mau Kan dia liat Anaknya Dimakan Basilis Siapa coba ya Mau Lihat anaknya Dimakan basilis Nah Oke Sama-sama guys Let's go Ayo keluar Sini-sini Sama-sama baby Baby Sini Eits Menghindar Abangku Ini nih Itu-itu Kesana-kesana-kesana Oke Kena gigit Kena gigit kah Lagi untuk Kita bikin Perfect Kalau mau Ultimate Ultimate Atau perfect Kita butuh Satu lagi Nah Kan Masih hidup kan Gue gak akan Jadikan dia Tombol ke Sentai Ayo bobby Nah Gue cari yang Mel Sekarang Mel 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 Wah Dimana ini Di arah kiri Wah Jangan bilang di Cave lagi Yuk Kita kesana Oke guys Ternyata Dia ada disini Di Apa Tempat kita Spawn awal Dan ini tempatnya Lumayan enak nih Tinggal gue Kill-kill Predator aja Predator-predator Mengganggu nih Hmm Siapa lagi Siapa lagi Ini sih Ada satu lagi nih Ini kau Bro Hmm Oke Aman lah ya Harusnya Nah kita nanti Mancingnya Ke arah sini Bisa nih Yuk Ayo bobby 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 Nih Bobby Nah kita tutup nih Pake fondasi Kita harus nutup Betul-betul nutup Kasian nanti Bobbynya Kena Oke Terus itu kita Taruh telurnya Di atas Tadi butuh Satu telur doang ya Atau dua ya Taruh semua aja lah Takutnya nanti Dia gak mau Makan gitu Nah Empat biji udah cukup lah Eh udah mulai Ketiga Eh bentar Bentar Ini kamu Pasif Terus Balik dulu Takutnya Takutnya Dia malah Incar ini Ngotot gitu Khusus Perginah Nah Yuk Ayo sini Kawanku Melkan ini Mel Ayo Ya Meleset bro Ini Ini Itu Itu Silahkan Silahkan Nah Ayo kita lihat Ayo Kalau ada fondasi Kayak gini Dia tuh Fokus nyerang Fondasi guys Nah setelah dia Nyerang fondasi Pasti dia akan mencium Bau Aroma Telur gitu Pasti dia mukbang Tuh Teorinya gitu guys Makanya kita butuh fondasi Karena Dino disini Pasti Ngincar fondasi dulu Seperti Kemarin tuh Pas Gaming Mr. Crab Jadi ya Nah ini Kalau mau bikin mutasi Atau perfect Atau ultimate Udah bisa guys Aman Ayo Kita pake yang Versi Mel Mel sih Harusnya Yaudah Ini kita coba Taming basilis Gak kayak Karkinos ya Gak terlalu berbahaya Kita gak usah Khawatir Risiko mati gitu Nah ini dia Wih speednya lumayan cepat Harusnya bisa masuk dong Eh Gimana Masuknya Oh spasi Spasi Nah ini Wah Sumpah Ngeri banget Kalau gak salah bisa Dicaplok Dari bawah tanah Kayak gini Oh enggak ya Oh enggak Oke Kalau enggak Keluar Habis itu Klik kanan Klik kanan Racunnya bisa Torpor kah Enggak Ini Torpor Damage doang Enggak Racun damage Nih Tuh Kakit nih Racun damage Oh berarti Dispam ya Main yang gini Gue gak tau nih Berpanggurung gak Sama damage Kan damage nya Sabar Kita liat dulu Damage berapa Boom Ah Meleset Kena tuh Yah Kau 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 Boom Boom Seribu Seribu Dua ratus Kita kalau kena badan Kalau kena sekitar Enam ratusan lah Nah coba Kalau kita naikin damage Ngaruh gak Jangan lari kau Jangan Jangan lari kau Ini kau Parasaur Boom Dua ribu Oke Ngaruh berarti Ngaruh di damage Nice Selanjutnya kita tes mukul 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 biasa X J Ini ngapain Emote kah Oh cuma Ini cuma Emote Emote doang X E O Q Gak ada Klik tahan coba Klik tahan Gak ada Yah menarik sih Nanti kita bikin ultimate nya Dan Menurut gue ini kayaknya sakit dah Tuh Bisa di spam racun kayak gini Dan itu Damagenya Overtime Damagenya terus menerus Bagus nih Oke guys Yah Sampai dulu disini saja Untuk pertolongan kita Thank you semua yang sudah menonton Jika kalian suka Jangan lupa ditekan tombol like Dan juga subscribe nya Gue Ivana Sampai jumpa lagi Di Arc Aberration Berikutnya Bye Bye 3 Sampai jumpa lagi Terima kasih.